Halo sahabat Geridar channel, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana caranya mengetahui siapa saja yang sudah nge-unfollow, nge-blog, tidak following back, terus juga siapa yang paling banyak komen, dan siapa yang paling banyak nge-like di akun Instagram kita. Namun sebelumnya perlu saya kasih tau bahwa video tutorial kali ini adalah buat kalian yang khusus pengguna HP Android aja. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan perangkat iOS yaitu iPhone, kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas atau bisa juga di deskripsi untuk tutorial yang sama seperti video ini. Tapi sebelum memulai tutorialnya, buat kalian yang belum mendukung channel ini, dengan segala kerendahan hati, saya harap kalian klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kalian harus install aplikasi yang bernama followers4ig. Untuk aplikasinya, kalian bisa klik link downloadnya di deskripsi atau di kolom komentar. Kalau sudah ngedownloadnya, langsung saja kita buka aplikasinya dan tentu saja nanti kita harus login menggunakan akun Instagram kita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Bisa dilihat di sini, aplikasi ini mempunyai masa percobaan untuk pemakaian gratis selama 3 hari. Tapi untuk kalian yang hanya pengen sekedar tahu siapa sih yang sudah nge-unfollow gue, ya, aplikasi ini sudah pas banget walaupun hanya gratis selama 3 hari. Ya, setidaknya kita jadi tahu siapa saja yang sudah nge-unfollow kita. Hehehe. Namun, untuk kalian yang memang sering berkecimpung di Instagram, aplikasi ini sangat worth it banget. Dengan harga hanya 40 ribuan per bulan, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur yang keren dari aplikasi ini. Nah, setelah menonton video ini, kalian bisa putuskan apakah aplikasi ini worth it atau tidak. Nah, oke, langsung saja. Bisa dilihat di sini, teman-teman, ada beberapa menu yang tersedia pada halaman utamanya. Untuk menu lost follower ini, ini adalah akun yang sudah nge-unfollow kita. Nah, kebetulan di sini nggak ada yang nge-unfollow akun IG saya. Hehehe. Alias masih nol. Nah, coba kita sekarang tes dulu apakah aplikasi ini memang berfungsi sesuai future yang dijelaskan atau tidak. Di sini saya akan menggunakan HP yang satunya untuk nge-unfollow akun saya ini. Oke, langsung saja kita unfollow. Nah, bisa dilihat, sekarang akun ini sudah tidak nge-follow lagi akun IG saya ya. Sekarang kita coba ke HP saya yang sudah terinstall aplikasi follower IG-nya. Langsung saja kita refresh dulu. Nah, bisa dilihat, teman-teman, list unfollowernya pertama satu. Dan coba kita lihat. Nah, ini adalah akun barusan yang saya gunakan di HP yang satunya. Hehehe. Keren, kan? Oke, selanjutnya, pada menu user not following me back ini adalah orang-orang yang nggak follow back kita ya. Sedangkan, pada menu ini adalah follower kita yang tidak kita follow back. Kemudian, ini adalah orang yang sudah nge-block kita. Selanjutnya, ghost follower. Ini adalah list di mana orang-orang yang nge-follow kita tapi sama sekali tidak pernah komen ataupun nge-like postingan kita di Instagram. Next, menu ini adalah akun yang paling sering nge-like di Instagram kita. Dan yang di sebelahnya adalah akun yang paling sering komen di postingan kita. Hehehe. Nah, gimana, teman-teman? Keren nggak aplikasinya? Oke, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.